Untuk perkongsian malam ini, saya mula dengan salam sejahtera, salam durian, apa khabar semua. Diharapkan tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat. Sekali lagi kita bertemu dalam webinar, selama saya tentang malam ini, kita akan cerita tentang pengawalan pengakit daun durian. Sekali lagi saya nak tanya, suara saya jelas? Oke ya? Jadi tak ada masalah, saya akan masukkan kepada selama malam ini terus kepada pengawalan pengakit durian. Nama saya Lin Cing Ki, dan kalau sesiapa yang berminat bolehlah ikuti setiap pengembangan saya di durian Akademi. Dan kita lihat daripada gambar yang pertama saya tunjukkan ini, inilah masalah yang sekarang tengah berlaku di Rauk, di sungai Ruan, di sungai Kelau yang agak serius pengakit daun. Sebab itu kita menganjurkan kursus ini, antar sebutan pun saya minta kepada syarikat yang menganjurkan. Jadi kita fokus pada masalah pengawalan pengakit daun. Dan syarikat yang sponsor untuk yang malam ini adalah Brytomax. Jadi sekali lagi kita mencapai terima kasih kepada Brytomax kerana sudi menjemput saya untuk perkongsian pengalaman durian. Dan kita lihat dari segi pengakit durian ini sebenarnya, dia melibatkan masalah dan cabaran dan penanam durian. Kita setiap faham, dalam tanam durian ini memang banyak cabaran, memang banyak masalah. Dan setiap masalah dan cabaran itu kita harus teliti apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita fokus supaya kita dapat melihat tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan. Dan pertama sekali kita nak ketahui apakah peranan daun durian. Dan kita tahu peranan durian pertama ialah menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Dan seandainya kalau kita mempunyai daun yang banyak, daun yang sihat, makanan dapat dihasilkan dengan banyak. Jadi pokok dapat tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan sihat, dapat berbunga dan menghasilkan buah yang banyak. Jadi peranan daun sangat penting dalam perdanaman durian. Jadi untuk menghasilkan durian yang berkualiti, ia juga bermula daripada daun. Jadi kalau kita nak memahami masalah durian melalui daun, satu daripada caranya ialah kita memahami isyarat daun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kita tahu, menanam durian ini kalau nak belajar isyarat daun durian ini, memerlukan sedikit masa atau berpengetahuan. Sebenarnya durian itu dia boleh memberitahu kita setiap apa yang berlaku. Contohnya dia hidup dalam sehat atau tidak, atau terlebih air, kekurangan air, terlebih baja, kekurangan baja, diserang oleh penghakit, diserang oleh serangga, segala-galanya kita boleh baca melalui isyarat daun. Contohnya kalau kita lihat daun yang ditunjukkan di sini, tokoh memang tumbuh dengan sehat dan juga tumbuh dengan rancat sekali. Jadi kalau kita nak belajar durian ini, isyarat daun memang penting. Dan malam ini saya akan tunjukkan isyarat daun yang ditunjukkan adalah masalah yang dihadapi adalah penghakit daun. Contohnya kalau kita lihat gambar yang ini, ini adalah satu daripada isyarat yang dikeluarkan daun. Apakah yang sebenarnya berlaku? Kedua contoh yang kita lihat ini, yang bintik-bintik ini. Apakah yang sebenarnya daun nak beritahu kepada kita? Sebenarnya kita lihat sedangkan kadang-kadang daun ada yang cantik, ada yang tak cantik kan? Ada yang berbintik-bintik. Ataupun kadang-kadang kita tengok yang bintik-bintik macam ini. Sebenarnya apakah yang durian nak sampahkan kepada kita, sebenarnya masalah yang dihadapi? Dan durian pokok tidak boleh bercakap. Jadi dia hanya boleh mengeluarkan isyarat melalui daun. Dan kalau kita lihat yang gambar ini pula, berlainan pula isyarat yang dikeluarkan, kering sebahagian bertombok-tombok pula. Jadi apakah yang sebenarnya durian nak sampaikan kepada kita? Jadi pada malam ini sebenarnya kita akan cuba memahami setiap isyarat yang dikeluarkan oleh daun dan juga memahami cara-cara untuk mengatasinya melalui kaedah penggunaan racun kulat, pengurusan kebun, juga mempraktikkan GAP, Good Agricultural Practice, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil APB, Amalan Pertanian Baik, yang sentiasa diwawakan oleh Jabatan Pertanian. dan kalau kita lihat daripada segi masalah daun durian ini dari segi perosak dan pengakit. Kalau kita lihat dari sini masalah daun, perosak dan pengakit ini, di sebelah sini kita lihat dan di sebelah sini adalah dua jenis pengakit yang berlainan. Dan masalah pengakit daun ini memang merupakan satu daripada faktor penting dalam menentukan kejayaan dalam penanaman durian. Kita lihat di sini pengakit durian. Dalam pengakit durian pertama, kita lari daripada yang kita panggil hawa daun, Rhizoctonia solani. Ada orang panggil daun kering ataupun ada orang panggil pengakit daun melekat pun ada. Banyak jenis yang dikutarakan. Ataupun kita panggil penyakit bintik daun, Podmosis durianis. Satu lagi adalah kita panggil antranus, Coleticum geosporidic. Ataupun satu lagi, algae, cepalirus. Dan antara-antara masalah yang dihadapi yang paling kita risau ataupun kita paling kita takut adalah Rhizoctonia. Sebab Rhizoctonia ini merupakan masalah paling utama dalam penyakit daun ini. Boleh mengingatkan kerosakan ataupun kerugian yang paling banyak kalau kita menanam durian. Kita lihat dari segi Rhizoctonia ataupun hawa daun ini. Bagaimana pengakit ini merebak? Sebab kalau kita nak mengawal pengakit, kita kena mula memahami dulu bagaimana pengakit ini merebak. Sebab pengakit merebak, kita tahu punca. Dan pengakit ini biasanya merebak melalui air dan angin. Dan punca dia berpunca daripada kita lihat dia sebenarnya kalau tanda-tanda Rhizoctonia ini ialah dia akan lecoh dan keliling di sini ada sedikit yang tanda-tandanya. Dan bentuknya dalam bentuk yang tiga seragam, dia akan bulat sedikit tapi dia tak bujuk habis. Ini adalah ciri-ciri Rhizoctonia. Dan dia biasanya sebenarnya dia berasal, patogen ini biasanya berasal daripada tanah. Memang dalam tanah ini ada. Kita lihat lagi. Faktor penularan pengakit ini. Sebenarnya kita tidak tahu adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada pengakit ini ialah perubahan cuaca. Dan biasanya kita dapati bila masuknya musim panas dan tiba-tiba hujan, kemudian panas lagi, kemudian hujan. Inilah masanya pengakit Rhizoctonia ini merebak. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak mengawal pengakit, bila berlakunya perubahan cuaca, kita kena cepat-cepat ambil tindakan pergi cek pokok daun kita dulu. Kalau seandainya nampak ada tanda-tanda berlakunya penularan penyakit, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah. Kedua, kita dapati ialah biasanya Rhizoctonia ini berlaku lebih pada di lembah ataupun di kawasan kaki bukit berbanding dengan di atas bukit. Ini disebabkan kelembapan udara lebih tinggi di kawasan lembah berbanding dengan kelembapan udara di kawasan atas bukit. Contohnya kita perhatikan banyak kebun, kalau yang di atas bukit, contohnya, satu kebun yang besar dan luas, biasanya di atas bukit, masalah Rhizoctonia kurang. Sebab di atas bukit, satu daripadanya angin yang lebih kuat, jadi pokok itu lebih mudah kelembapan udara dapat dikurangkan dan berbanding dengan kelembapan udara di kawasan lembah ataupun di kaki bukit. Jadi ini juga antara faktor menyebabkan berlakunya Rhizoctonia. Kalau kita lihat pula dari segi daun pula, kalau biasanya pokok yang terlampau rimbun ataupun yang daun terlampau banyak, ini juga antara faktor yang menyebabkan Rhizoctonia berlaku. Dan ini berlaku tanpa kita sedari apabila kita menggunakan baja yang mengandungi nitrogen yang tinggi. Dan kita amat gembira bila dapat pokok kita rimbun. Tetapi itu juga satu petanda menunjukkan masalah ini juga akan menghantui kita ialah masalah Rhizoctonia ini. Dan kelima adalah veraity durian. Kita dapati veraity-veraity tertentu biasanya lebih mudah diserang oleh Rhizoctonia berbanding dengan veraity yang lain. Contohnya, kalau contoh kita perhatikan, macam AOI, ataupun D2, ataupun Udang Merah, jarang diserang oleh Rhizoctonia. Tetapi kalau kita lihat macam Musang King, Blackthorn, ataupun Duri Hitam ini sangat mudah diserang oleh Rhizoctonia. Ini juga yang satu daripada punca juga adalah veraity ataupun jenis durian yang kita tanam ini juga adalah menyumbang. Jadi kita tidak ada pilihan sebab dari segi veraity ini kita tidak ada pilihan. Tetapi dari segi yang kita boleh buat adalah dari segi jarak penanaman dan juga dari segi pengurusan secara mampan ataupun kita menggunakan kaedah GAP, Good Agriculture Practice, ataupun kita sebut sebagai Malam Pertanian Baik. Kita lihat dari segi daun yang rimbun. Memang kita seronok bila dapat pokok daun yang rimbun. Daun banyak juga satu yang kita seronokkan apabila kita menanam durian. Tetapi sebenarnya daun rimbun ini adalah disebabkan kandungan baja nitrogen yang tinggi. Apabila kandungan baja nitrogen yang tinggi, sebenarnya secara tidak langsung juga menyebabkan daun kita mudah ataupun terdedah pada pengakit daun. Jadi kalau boleh kita harus imbangi juga bila kita menggunakan nitrogen yang tinggi, kita juga harus meningkatkan juga kalsium dalam pokok kita ataupun juga unsur-unsur suri untuk memastikan supaya zat itu seimbang. Kalau tidak memang kita sebenarnya secara dilangsung menyebabkan ataupun kita merangsangkan kulak penyakit razotonia menyerang daun kita. Dan kaedah kita nak mengawal razotonia. Bagaimana kira? Kalau tadi saya sebut punca-punca kan? Faktor-faktor yang menyebabkan razotonia berlaku. Jadi seterusnya kita nak tahu ialah apakah yang sebenarnya menyebabkan kaedah ataupun cara kita nak mengawal razotonia ini? Kita ada empat cara sebenarnya. Satu ialah penggunaan racun kulak tepat pada waktunya. Jadi kalau kita tahu bila berlakunya razotonia ataupun hawa daun, penggunaan racun kena seawal mungkin. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan perempuan lakukanlah pemeriksaan di kebun. Kalau boleh seminggu dua kali. So, kurang-kurangnya pergi raun kebun tengok apakah ada tanda-tanda awal berlakunya masalah hawa daun ataupun razotonia. Kedua ialah kita nak pastikan sistem saliran yang baik. Kalau kita ada sistem saliran yang baik, akar kita dapat tumbuh dengan sihat. Bila akar dapat tumbuh dengan sihat, pengharapan zan lebih banyak, pokoknya lebih kuat. Jadi ini sekurang-kurangnya juga dapat mengurangkan masalah pokok ataupun mengurangkan diserang oleh penghakit hawa daun. Ketiga yang kita perlu berikan sedikit perhatian adalah pengurusan nutrien yang seimbang. Biasanya nutrien yang kita bagi ini kalau boleh bukan hanya setakat MPK, tetapi juga kita nak bagi zat yang seimbang iaitu dari segi organik, dari segi mineral, kalsium, magnesium, dan lain-lain. Dan keempat yang penting adalah pemangkasan pokok dan juga pengurusan pokok yang baik. Biasanya di Malaysia boleh dikatakan jarang orang melakukan pemangkasan pokok. kebelakangan ini mungkin disebabkan kita mula mempromosikan dan banyak orang dah mula mempraktikkan. Kalau kita tengok dulu, memang boleh kata tanam tinggal, jarang buat pemangkasan. Jadi pokok pun tumbuh tinggi macam pokok balak. Jadi bila pengurusan tidak baik, dia menyebabkan kelembapan ataupun dari segi humidity dalam pokok itu memang tinggi dan mudah diserang. Jadi bagaimana kita nak mendaiknosis jangkitan Razotonia ataupun bagaimana kita nak melihat ataupun mengkaji bagaimana Razotonia menjangkiti. Ini adalah satu gambar yang ditunjukkan di sini. Tuan-tuan dan perempuan yang tengok. Ini adalah petanda awal di mana Razotonia mula menyerang. Kalau nampak petanda ini cepat-cepat buat semboran. Kalau tidak memang terlewat nanti. Jadi tuan-tuan dan perempuan ini adalah satu perkara asas yang penting. Kalau kita nak mengawal, jangan tunggu sehingga kita dapat setengah pokok tadi serang baru kita ambil tindakan. Itu sudah terlewat. Nasib sudah jadi bumbu. Jadi kalau boleh, sebab itu kita nak mengawalkan supaya penggunaan racun kulak itu tepat pada waktu. Iaitu kalau boleh, biasanya lah bila musim panas dan tiba-tiba hujan. Kalau boleh, masa itulah kita mulakan langkah kawalan dulu, pencegahan ataupun langkah pencegahan dahulu. Kalau boleh, gunakanlah racun kulak. Contohnya, menserin antara satu daripada racun kulak yang boleh dikatakan berkesan untuk mengawal hawa daun ataupun razotonia. Kalau boleh, silalah sembuh yang monster ini sebelum pengakit itu merebak. Kalau sudah merebak, memang terlewat dan daun yang sudah kena serang, dia tidak akan pulih kembali. Dia akan jadi berbintik-bintik. Contohnya, ini adalah tahap kita nak lihat dari segi tahap jangkitan pengakit razotonia. Kalau kita lihat pokok ini, kalau orang biasa, mungkin dia tak perasan yang sebenarnya pokok ini sebenarnya sudah kena razotonia. Kalau kita lihat di sini, contohnya, ini adalah jangkitan awal. Tengok, yang daun dia ada bintik-bintik sedikit. Ini sebenarnya sudah kena razotonia. Cuma, banyak orang tidak perasan ini adalah tahap sudah mulanya, bermulanya jangkitan awal. Kalau kita nak perhatikan sampai dah masuk ke peringkat kedua, memang sudah terlewat. Jadi, tonton, bapak-bapak, lihat daun ini. Ini dah kena. Yang belakang ini dah kering. Ini dah kena lagi. Jadi, kalau boleh, pada masa ini, kita kena ambil tindakan segera untuk melakukan rawatan. Kalau kita tidak buat memang, bila dia masuk ke peringkat kedua, memang susah. Contohnya, ini adalah tahap jangkitan yang peringkat kedua, ketiga. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.